Intro Halo, pada hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan akar bilangan. Kita akan langsung masuk pada soal. Diketahui, 3A pangkat 3 per 4, kali 2A pangkat minus 3 per 8, kali buka kurung B pangkat 1 per 2, bagi B pangkat minus 3 per 4, tutup kurung. Kemudian ditanyakan, sederhanakan operasi bilangan berpangkat berikut. Nah, kita coba akan jawab. Berapa kita ingat? A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M plus N. Lalu, A pangkat M bagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M minus N. Kita lihat soalnya. 3A pangkat 3 per 4, kali 2A pangkat minus 3 per 8, kali B pangkat 1 per 2, bagi B pangkat minus 3 per 4. Nah, kita akan kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 3A pangkat 3 per 4, kali 2A pangkat minus 3 per 8, nya tetap, kali B pangkat 1 per 2, minus minus 3 per 4. Sama dengan 3A pangkat 3 per 4, kali 2A pangkat minus 3 per 8, kali B pangkat 1 per 2, minus minus plus 3 per 4. Maka hasilnya adalah 3A pangkat 3 per 4, kali 2A pangkat minus 3 per 8, kali B pangkat 1 per 2, plus 3 per 4. Kita akan samakan dulu penyebutnya, 2 dan 4 kita jadikan per 4, plus 3 per 4. 4 bagi 2, 2, kali 1, 2, sama dengan 3A pangkat 3 per 4, kali 2A pangkat minus 3 per 8, kali B pangkat 2 per 4, plus 3 per 4. Hasilnya adalah 5 per 4, sama dengan. Lalu kita kerjakan perkaliannya. 3A pangkat 3 per 4, kali 2A pangkat minus 3 per 4, berarti 2 kali 3, 6. Lalu A nya 3 per 4, plus minus 3 per 8, kali B pangkat 5 per 4, sama dengan. 6A pangkat 3 per 4, plus kali minus, minus 3 per 8, kali B pangkat 5 per 4, sama dengan. Kita akan samakan penyebutnya, sehingga menjadi 6A pangkat per 8, minus 3 per 8. 8 bagi 4, 2, 2 kali 3, 6, kali B pangkat 5 per 4, sama dengan. Kita akan hitung, 6A pangkat, 6 per 8, kurang 3 per 8, hasilnya adalah 3 per 8, kali B pangkat 5 per 4. Atau bisa ditulis juga, 6A pangkat 3 per 8, B pangkat 5 per 4. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya, maka dapat kita simpulkan nilai dari 3A pangkat 3 per 4, kali 2A pangkat minus 3 per 8, bagi B pangkat 1 per 2, bagi B pangkat minus 3 per 4, sama dengan 6A pangkat 3 per 8, B pangkat 5 per 4. Nah, demikian penyesuaian untuk soal ini. Terima kasih telah menonton!